Apple menghentikan usahanya untuk membuat mobil listrik sendiri setelah satu dekade. 2.000 karyawan yang bekerja di proyek Titan itu dipindahkan untuk mengejarkan proyek General TBI. Apa yang terjadi? Apa alasannya? Apakah tim Cook membuat keputusan yang tepat? Yuk, kita cari tahu. Pada tahun 2015, sebuah minivan yang atapnya dipenuhi sensor-sensor besar hilir mudik di Bay Area San Francisco, California. Pemandangan unik itu menarik perhatian, sehingga CBS News memberitakannya sambil menyebutkan bahwa mobil tersebut terdaftar atas nama Apple. Berita itu kemudian menyebar dan memicu munculnya spekulasi tentang rencana Apple memproduksi mobil Suakemudi atau self-driving car. Di kemudian hari, kabar itu terkonfirmasi bahwa ternyata Apple memang sedang mengembangkan mobil listrik otonom dalam sebuah proyek rahasia yang disebut dengan Proyek Titan. Proyek ambisius itu disetujui tim Cook selaku CEO Apple dengan membentuk sebuah tim beranggotakan seribu orang yang dipimpin oleh Steve Zadesky, seorang mantan inginir dari Ford. Targetnya, mobil tersebut harus sudah bisa dipasarkan pada tahun 2020. Untuk mendukung Proyek Titan, di tahun yang sama tim Cook berkunjung ke kantor pusat BMW. Dia menjajaki peluang kerjasama dan mempelajari lebih dalam tentang proses pembuatan mobil. Tim Cook tertarik pada mobil hatchback listrik dari BMW, yaitu BMW i3. Nah, tiba-tiba muncul lagi berita heboh yang bersumber dari The Wall Street Journal, yang menyebutkan bahwa Apple akan munculkan mobil buatannya pada tahun 2019 atau setahun lebih cepat dari target semula. Berita itu terkait langkah Apple yang menambah anggota tim Proyek Titan menjadi 1.200 orang. Ditambah lagi, Department of Motor Vehicles atau DMV California sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan izin operasional kendaraan, mengkonfirmasi bahwa mereka telah bertemu dengan Apple untuk membahas tentang peraturan kendaraan otonom. Akhirnya, titik terang kelanjutan Proyek Titan semakin jelas di awal tahun 2016. Ketika tersiar kabar bahwa Apple telah membeli domain apple.cars dan juga domain-domain lain dengan tema otomotif. Tapi, Proyek Titan memang benar-benar misterius. Karena nggak lama kemudian, beredar lagi kabar mengejutkan. Zadesky yang ditunjuk sebagai pemimpin Proyek Titan meninggalkan posisinya. Di susul pula, kabar yang menyebutkan, BMW mundur dari pembicaraan kerjasama dengan Apple. Karena Apple ingin platform tersebut terintegrasi ke dalam perangkat lunak cloud mereka sendiri. Tapi, BMW menolak karena keinginan Apple itu bertentangan dengan kebijakan mereka tentang perlindungan data pelanggan di masa depan. Kursi kosong yang ditinggalkan Zadesky pada Juli 2016 diisi oleh Bob Mansfield, mantan kepala teknik perangkat keras Apple. Pengangkatan Mansfield membawa angin segar karena dia merkut beberapa ekskutif bidang perangkat lunak otomotif dari BlackBerry. Sayangnya, angin segar itu hanya bertiup sebentar. Karena pada September 2016, terbetik kabar adanya pemecatan puluhan karyawan di Titan Project. Atau di Proyek Titan. Ini menimbulkan tanda tanya besar tentang kelanjutan dan masa depan Titan Project. Apalagi tindak lanjut dari ketertarikan Apple terhadap McLaren dan Leeds Motors juga nggak jelas. Nah, di tengah kebingungan dan kebuntuan, Apple mengubah strategi mereka. Pada bulan Oktober 2016, Apple memutuskan untuk mengalihkan fokus dari pembuatan mobilnya sendiri ke pengembangan perangkat lunak driverless. Tim Cook menularkan secercah optimisme bahwa industri mobil cukup menjanjikan untuk menghasilkan teknologi revolusioner. Pada tahun 2019, Apple kembali melakukan restrukturisasi dengan memindahkan 200 pekerjanya ke berbagai proyek. Karena mereka mengakusisi Drive.ai dan bermitra dengan Hyundai. Sementara itu, Proyek Titan untuk sekian kalinya mengalami kemuduran setelah Doc Field yang terlibat penuh di dalam proyek hijrah ke Ford. Doc frustasi dengan skeptimisme yang muncul, bahkan di internal tim Apple sendiri. Pada akhir 2022, Apple mengerem ambisinya dan menurunkan target harga mobil di bawah 100 ribu USD. Nah, setelah itu, kabar Apple Car mencuat kembali ketika ada pengumuman bahwa Porsche dan Aston Martin akan mengintegrasikan versi khusus dari sistem infotainment CarPlay di dalam dashboard mobil mereka. Awal 2024, Proyek Titan kembali menyukuhkan kejutan. Peluncuran mobil Apple ditunda hingga 2028, begitu katanya. Kemudian, DJ Novotny sebagai eksekutif perangkat keras yang berperan penting dalam pengembangan Proyek Titan memutuskan hengkang ke produsen EV asal AS bernama Rivian. Setelah bergulat bertahun-tahun dengan semua dinamikanya, akhirnya akhir Februari lalu, Apple memutuskan menghentikan ambisi mereka untuk menciptakan mobil listrik. Pengumumannya disampaikan oleh COO Jeff Williams dan Vice Presiden Teknologi Kevin Lynch kepada sekitar 2.000 orang yang tergabung di dalam tim pengerjaan Proyek Mobil Listrik Apple. Sebagian dari tim itu dialihkan ke Divisi Kecerdasan Buatan Pimpinan John Gianandrea yang fokusnya adalah pada Proyek AI Generatif sebagai prioritas utama perusahaan saat ini. Tim AI Mobil dipindahkan untuk mengerjakan AI generatif di Divisi Machine Learning. Sementara itu, ratusan pekerja perangkat keras kemudi otonom, interior dan eksterior mobil, serta elektronik kendaraan harus mencari posisi baru di dalam perusahaan. Yang punya talenta permobilan bisa memanfaatkan keahlian mereka di Vision Pro, yaitu produk berbasis AI yang mampu menciptakan representasi visual pemakainya. Kalau nggak bisa menemukan posisi pekerjaan baru, ya mereka terpaksa akan diberhentikan seperti beberapa karyawan lain yang sudah lebih dulu keluar. Keputusan itu membuat Apple bisa lebih berkonsentrasi menerapkan AI pada produk-produk mereka. Termasuk iPhone dan iPad. Ini memang penting dilakukan supaya mereka tidak semakin tertinggal dari perusahaan teknologi lainnya seperti Alphabets Google, Amazon.com, dan juga Microsoft. Sekarang, Apple masih mengendalakan perangkat keras sebagai sumber utama penghasilan mereka. Contohnya iPhone yang masih menyumbang sekitar separuh dari total pendapatannya. Jadi dalam waktu dekat, kekuatan terbesar AI bagi Apple terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan penjualan iPhone, iPad, dan juga gadget lainnya. Sementara itu, Vision Pro sebagai perangkat canggih yang menggabungkan dunia virtual dan augmented reality masih perlu waktu untuk bisa menjadi sumber pendapatan Apple. Teknologi immersive ini memang mulai memikat para pengguna. Kendatipun, versi awal headset ini masih tergolong kompleks dan harganya relatif mahal. Dengan bandrol 3.500 USD per unit penjualan jutaan unit Vision Pro dalam setahun pun ternyata nggak akan berdampak besar terhadap pendapatan tahunan Apple yang hampir mencapai 400 miliar USD. Apalagi Apple selalu menekankan pentingnya privasi pengguna. Sehingga Vision Pro belum bisa bersaing secara agresif di pasar AI. Meskipun demikian, potensi AI untuk mendokrak penjualan produk-produk utama Apple jelas nggak bisa dianggap enteng. Banyak orang mempertanyakan, apa niat dibalik Apple memutuskan perjun ke industri otomotif? Sebagai penghati Steve Jobs, sebenarnya Tim Cook berusaha menepis anggapan bahwasannya sepeninggal Jobs, Apple sudah kehilangan kemampuan berinovasi dan menciptakan produk-produk hebat. Sejauh ini Apple sudah menghasilkan produk-produk perangkat keras baru seperti Apple Watch yang sukses di pasaran smartwatch, lalu HomePod yang sayangnya kurang berhasil, serta Apple Vision Pro yang kini viral. Nah, Apple Car sebenarnya diniatkan untuk menjadi produk baru yang fenomenal sebagai warisan Tim Cook di Apple. Dengan Apple Car, sebenarnya Tim Cook punya mimpi besar untuk mengulang kisah sukses iPhone. Dulu mereka lah yang pertama kali menyadari bahwa ponsel bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan segenggam perangkat yang dapat mengintegrasikan berbagai kebutuhan pengguna, mulai dari fungsi utamanya sampai dengan hiburan. Keberhasilan Apple menjadi bukti bahwasannya perusahaan yang bisa mengintegrasikan kebutuhan pelanggan dalam satu produk adalah perusahaan yang akan punya kontrol strategis yang kuat, sekaligus berpuang untuk menciptakan nilai. Steve Jobs sendiri memetik pelajaran berharga ketika di era 90-an, Apple nyaris tergilas oleh Microsoft karena sistem operasi PC yang membuat Windows begitu dominan. Berdasarkan pengalaman itulah Apple kemudian melihat mobil bukan lagi sekedar alat transportasi. Sejauh ini mobil sudah terintegrasi dengan audio dan hiburan lain, tapi sebetulnya masih ada celah integrasi yang belum dikelola, yaitu menjadikan mobil sebagai pusat hiburan. Peluang itu terbuka lebar dengan adanya dukungan konektivitas satelit canggih lewat sistem seperti Starlink. Karena itulah Tim Cook sempat membayangkan, enak banget ya kalau pengguna Apple Vision Pro bisa menikmati hiburan di dalam mobil otonom Apple Car. Peluang itu tentu masih terbuka di tengah kemunculan mobil-mobil otonom yang jelas ingin dimanfaatkan Apple untuk menciptakan ekosistem yang serupa seperti yang sekarang sudah berhasil mereka lakukan pada iPhone. Tapi toh Apple akhirnya mundur dari ambisi mengintegrasikan semua keperluan konsumen dalam sebuah mobil. Apple memilih fokus sepenuhnya pada bisnis kecerdasan buatan sebagai medan pertempuran utama bisnis masa depan mereka. Sebetulnya berbagai kalangan Wall Street sudah lama meragukan ambisi Apple tersebut. Mereka melihatnya sebagai usaha yang mahal dengan tantangan yang lebih banyak daripada keuntungannya. Di pihak lain, Tesla memperingatkan adanya hal-hal yang memperlambat penjualan seperti penurunan permintaan, suku bunga yang tinggi, dan memanasnya persaingan. Tesla mengklaim pertumbuhan industri mobil listrik memang melemah. Pertumbuhannya di AS misalnya sepanjang tahun 2024 diperkirakan akan melambat 11%. Jauh dari perkiraan pertumbuhan tahun 2023 yang mencapai 47%. Sementara itu, Ford dan General Motors menunda ekspansi kapasitas produksi EV. Bahkan Rivian mengurangi jumlah staff sebanyak 10% sambil berusaha mempertahankan target pengirimannya. Kedua penggiat otomotif utama itu menghadapi lesunya permintaan kendaraan listrik dan hambatan produksi. Pada saat yang sama, produsen existing memangkas harga mobil EV, target produksi, dan perkiraan laba. Ternyata newan direksi Apple pun khawatir dan takut karena setiap tahun terus mengeluarkan ratusan juta dolar untuk proyek yang mungkin tidak akan pernah terwujud. Memang bukan rahasia lagi bahwa Apple sudah menghabiskan waktu terlalu lama di industri mobil listrik tanpa bisa menemukan kunci suksesnya. Dalam lima tahun terakhir, mereka sudah mengucurkan 113 miliar USD atau 1759 triliun. untuk penelitian dan pengembangan dengan pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 16%. Dan baru berhasil menunjukkan headset Vision Pro sebagai produk dalam tempo hampir satu dekade. Itu sebabnya Dan Ives, analis dari Wet Bush Securities, mengapresiasi keberanian Apple mengakhiri proyek ini. Ives menyebutnya sebagai langkah bijak tim Cook beserta timnya untuk kembali fokus pada hal-hal esensial dan menunjukkan kebijaksanaan dalam mengelola biaya. Keputusan Apple mengakhiri proyek Titan untuk meminimalkan kerugian lebih lanjut. Dalam konteks Apple, penghentian proyek kendaraan listrik adalah keputusan yang dipilih untuk tidak terus mengejar sesuatu yang mungkin tidak bisa memberikan hasil yang diharapkan. Meskipun berbagai usaha sudah dilakukan dengan menghabiskan banyak sumber daya. Akhirnya, Apple menyadari bahwa proyek ini mungkin tidak akan memberikan marjin keuntungan yang diharapkan. Apalagi investasi yang sudah dikeluarkan cukup besar, tapi hasilnya tidak menjamin. Berdasarkan kesadaran itulah, Apple kemudian membuat keputusan strategis, yaitu mengalihkan fokus dan sumber dayanya ke bidang lain. Terutama ke pengembangan kecerdasan buatan generatif yang dinilai sebagai arena pertempuan bisnis masa depan yang lebih menjanjikan. Dengan menghentikan proyek Titan, sesungguhnya Apple sudah mengindarkan diri dari jebakan yang menengelamkan banyak biaya. Mereka tidak lanjut untuk meneruskan menginvestasikan lebih banyak sumber daya ke dalam sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan visi dan prioritas strategi perusahaan. Itu adalah cerminan disiplin dan kebijaksanaan dalam mengelola sumber daya, sekaligus kemampuan untuk membuat keputusan sulit namun penting demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Semoga pengalaman Apple dengan sebuah ambisinya kali ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita. Terima kasih telah menonton!